Hai Oke kali ini saya akan coba setting router Denda F6 ini menjadi penyebar sinyal di dalam ruangan ya modulan ini saya akan menggunakan dua versi versi yang pertama itu secara DHCP versi kedua secara static ya itu perbedaannya sangat mencolok sekali ya kalau versi DHCP otomatis kita akan susah untuk ganti password di router Denda F6 ini agar tapi jika kita menggunakan static otomatis kita begitu mudah untuk mengganti password tiap hari dengan memanggil IP default dari Denda F6 ini agar tapi jika kita menggunakan DHCP atau secara otomatis otomatis IP dari Denda F6 ini akan tersegmen atau akan kebawa dengan modem sumber wifi jadi kita bisa mengaksesnya masuk melalui modem dulu baru kita bisa masuk ke Denda F6 ini Oke sekarang yang pertama saya akan setting secara DHCP untuk memencarkan sinyal Wifi dulu ya teman-teman semua Oke kita on-kan saja ini router Denda F6 nya Oke ini sudah on disini ada port 1 lan 1 lan 2 dan lan 3 Oke sekarang saya akan setting sebagai access point untuk memencarkan sinyal Wifi dulu Oke untuk pertama kali kita disini akan cari sinyal Wifi yang menggelau dari Denda F6 ini ini sudah ada tenda 2a dbc8 kita klik saja maka kita akan dibawa ke wizardnya tenda F6 ini secara otomatis kita akan dialihkan oke di sini ada beberapa pilihan langkah pertama kita kita pilih DHCP kemudian kita buat nama Wifi di sini saya akan buat nama Wifi nya Anton informasi kemudian password saya akan buat passwordnya 24680 coba saya lihat ini lu pendek ya 810 seperti ini kemudian silahkan klik save aku masih kurang aku masih kurang Oke kita ganti 1234567890 kemudian oke dan tenda Oh dia tenda F6 ini akan restart untuk menggunakan nama Wifi dan juga nama password yang baru yang telah kita buat kita buat ya teman-teman kita tunggu saja nih sampai saya salah ketik ya Anton informasi Oke kita koneksikan lagi HP kita kita masukkan lagi Sandi yang telah kita buat tadi ya 1234567890 kita sambungkan kita tunggu saja kita Oke salah coba saya cek lagi coba saya lihat Oke saya sambungkan Oke kalau sudah kita sambung HP kita seperti ini silahkan baik saja kita buka browser Chrome pada kolom URL ketik saja alamatnya yaitu alamat IPnya maksud saya 192.168.0.1 kemudian kita klik enter ini adalah IP default dari router tenda F6 disini kita akan disuruh membuat password login ya klik saja go to set oke disini new password saya akan buat password oke seperti ini coba saya lihat ini saya copy saja saya copy oh sorry kemudian saya tempel disini supaya sama oke setelah itu kita klik oke 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 ini tenda F6 sudah restart kita akan login menggunakan password login yang baru ini sudah saya buat admin 1.34 coba kita klik login oke ini internet belum ada ya teman-teman semua nah sebagai langkah pertama teman-teman lihat di sebelah perhatikan di sebelah kiri silahkan teman-teman klik menu internet setting seperti ini kemudian silahkan pilih mode access point kemudian kita klik ok kemudian selanjutnya kita klik ok lagi dan tenda F6 akar rebooting secara otomatis atau rebooting hingga 100% untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan barusan ya selanjutnya coba kita akan masukkan internet di port 1 nya kita masih menunggu ini baru 73% ya 78 oke sudah 100% oke ini sudah selesai sekarang ini sudah tidak bisa kita akses sekarang coba saya akan keluar saya akan melakukan pengkabelan dulu ya teman-teman nah disini saya akan melakukan pengkabelan ini dari sumber internet saya masukkan di port 1 nya oke dan saya akan tunggu ini sudah berkedip oke kita tunggu sebentar ya teman-teman cari nama wifi nya yang keluar dari tenda F6 ini kita tunggu sebentar ini HP saya rada-rada error juga ya oke ini ada Anton informasi ya sorry salah ketik ya oke ini sudah terhubung gak ada internet oke ini teman-teman bisa lihat ini sudah berbagi kata sandi ya nah coba sekarang saya akan lihat fairforma nya saya akan membuka YouTube oke ini sudah kebuka ya ini sudah kebuka eee ini saya buka channel nya ini saja teknisi deso saja ya berhasil ya oke berhasil teman-teman ya tapi kekurangan jika kita menggunakan secara dynamic ini coba ini coba kita buka sekarang browser Chrome coba sekarang kita akses IP nya ya kita akses IP nya 68.0.1 coba kita klik enter sebab kalau secara DHCP kita sudah gak bisa mengakses IP dari tenda F6 ini jadi kita agak susah ya nah ini teman-teman lihat gak bisa diakses nah caranya supaya bisa kita akses kita akan setting secara static lagi ya teman-teman semua ini cara pertama gak bisa kita akses jadi kita agak susah untuk mengganti password nya apabila kita akan mengganti password oke sekarang cara yang kedua yaitu cara static ini settingan yang saya buat tadi saya akan reset ulang ya saya akan reset dulu hingga kembali ke default nya lagi kemudian kita langsung setting secara static ya oke kita tunggu oke ini sudah saya setting ini sudah kembali 0 lagi nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses IP nya walaupun kita sudah membuatnya sebagai penyebar sinyal ruangan oke ini internet saya langsung colokkan seperti ini oke kita tunggu sebenarnya ini sudah memiliki sumber internet ya teman-teman tapi kita akan konfigurasi sedikit saja supaya kita bisa routernya gak bermasalah ya ini saya kembali melakukan konfigurasi oke seperti biasa saya akan hubungkan dulu HP saya dengan tenda F6 nya ini sudah ada keluar kita cek seperti ini dulu nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah terhubung langsung kemudian sekarang kita back kita buka browser Chrome lagi ini cara sederhana sekali ya teman-teman semua pada kolom URL biasa kita ketik lagi alamatnya 192.168.0.1 kemudian kita klik enter oke kita sudah berhasil masuk nah disini tetap masih memilih DHCP kemudian kita buat nama WiFi nya kita langsung saja buat nama WiFi nya Anton seperti ini cukup kemudian password kita buat password nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 setelah itu kita klik OK oke ini sudah selesai ya teman-teman semua sebenarnya sudah selesai kita setting tenda F6 nya sekarang saya akan cari nama WiFi yang keluar dari tenda F6 ini oke ini sudah ada kita klik saja kita sambungkan oke saya akan masukkan sandi dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 coba saya sambungkan oke ini teman-teman bisa lihat ini sudah selesai ya kita buat setting tenda F6 ini secara statika begitu mudah ya ini sudah berbagi kata sandi oke nah sekarang ini kan sudah berbagi kata sandi ya berarti sudah ada internet sekarang coba kita buka Chrome lagi kemudian kita akses IP nya ya apakah bisa oke saya akan coba akses IP nya coba saya akan akses 192.168.0.1 coba saya akan enter oke nah disini teman-teman sudah bisa atau kita sudah bisa mengakses IP dari tenda F6 ini secara static ya ini kalau DHCP yang pertama tadi itu kita nggak bisa setting atau mau ganti password itu nggak bisa ya sebab kita sudah IP nya sudah terbawa oleh modem atau sumber WiFi yang kita gunakan ya beda kalau static yang seperti nomor 2 ini nah sampai disini saja berjumpa kita kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan saja tinggalkan di kolom komentar oke sampai jumpa ayah ya air ya ises air 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 Terima kasih.